Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini saya akan berbicara masalah yang berkaitan dengan Polri dan KPK. Yang pertama, mengingat bahwa pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Buti Gunawan ESA MSI sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat, maka untuk menciptakan ketenangan serta memperhatikan kebutuhan kepolisian negara Republik Indonesia pun segera dipimpin oleh seorang Kapolri yang definitif, maka hari ini kami mengusulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri. Yang kedua, saya memutuskan Saudara Komisaris Jenderal Polisi Buti Gunawan untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi kepolisian Republik Indonesia agar makin profesional dan dipercaya masyarakat. Kontribusi ini dapat dilakukan dalam posisi dan jabatan apapun yang nanti diamenakan kepadanya. Yang ketiga, karena adanya masalah hukum pada dua pimpinan KPK, yaitu Saudara Abraham Samad dan Saudara Bambang Wijoyanto, serta satu kekosongan pimpinan KPK, maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya akan mengeluarkan ke pres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK, dan selanjutnya akan dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU untuk pengangkatan anggota sementara pimpinan KPK demi keberlangsungan kerja di lembaga KPK. Setelah itu, diikuti dengan penerditan tiga kepres pengangkatan tiga orang anggota sementara pimpinan KPK, yaitu Saudara Taufiku Rahman Ruki, Saudara Profesor Dr. Indrianto Senoaji, dan Saudara Johan Buti. Saya mengintruksikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan meminta KPK untuk mentaati rambu-rambu aturan hukum dan kode etik untuk menjaga untuk menjaga keharmonisan hubungan antar lembaga negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya nanti detainya bisa agak Pak Menseknek. Barangkali ada hal yang perlu ditanyakan. DPR sudah menyelesaikan sidang paripurnanya dan reses. Surat akan kita kirim hari ini sudah ditangani oleh Bapak Presiden. Dan tentu saja nanti proses di DPR akan dilakukan setelah reses selesai. Pak, keputusan Presiden ini apakah ini sebagai langkah untuk menguatkan atau menyelamatkan lembaga KPK secara kelembagaan? Atau ada maksud lain, Pak? Mungkin bisa dijelaskan reason dari keputusan hari ini, Pak. Seperti sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa upaya pemberantasan korupsi dan penangkakan hukum harus... ...antar lembaga negara. Bukan hanya keputusan KPK, tetapi juga Polri, bahkan juga Kejaksaan Agung. Nah, oleh karena itu, tadi pada paragraf terakhir, Pak Presiden menegaskan pentingnya antar lembaga negara ini untuk bersinergi. Menjaga keharmonisan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Dalam hal ini, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Pak, kalau dari tribun, Pak. Ya. Berarti per hari ini atau setelah nanti ada keputusan dari DPR, Presiden dari DPR, baru Pak Kapolri sah menjadi Kapolri? Terima kasih. Menjadi Kapolri itu menunggu persetujuan DPR. Jadi, statusnya Pak Bahraudin Aiti tentu saja masih sebagai Kapolri yang mempunyai diberi mandat dalam keberadaan sebelumnya menjalankan tugas, pewenang, dan tanggung jawab sebagai Kapolri. Jadi, oleh karena itu, Presiden baru dalam proses mengirimkan surat kepada DPR hari ini dan diharapkan segera dibahas dan memperoleh perjujuan DPR nanti setelah proses. Baik, Pak. Selanjutnya, Johan El Sinta, Pak. Ya. Kelanjutan Bapak Budi Gunawan, apakah Presiden sebelumnya sudah melakukan pembicaraan dan bersama Wak Kapolri Pak Badudin Aiti tentang posisi apa nanti Pak Budi Gunawan? Apakah sudah ditetapkan oleh Pak Badudin sebagai apa nanti di Markas Besar Kepolisian? Terima kasih, Pak. Sekali lagi menegaskan pernyataannya Presiden bahwa nanti Bapak Presiden mengharapkan, menginginkan Pak Budi Gunawan tetap memberikan kontribusi bagi institusi kepolisian. Dan tentang posisinya, seperti tadi dikatakan, akan ditentukan kemudian. Dan tentu saja saat ini kan beliau masih berstatus sebagai Kameret Lipol, sebagaimana yang selama ini dijalankan oleh beliau. Yang berikutnya nanti menunggu keputusan. Ya, Pak. Saya Sabrina dari Kompas.com. Tadi Pak Jokowi tidak menyebutkan secara gamblang bagaimana mungkin ke depannya upaya untuk menyelamatkan KPK di saat sekarang ada ancaman 21 penyidik KPK akan menjadi tersangka. Kemudian juga kita tahu sudah ada laporan pidana terhadap dua pimpinan KPK yang lain. Apakah penetapan PLT KPK yang sekarang ini akan menjadi model ke depannya apabila terjadi kasus serupa misalnya entah penyidik, entah itu pimpinan KPK menjadi tersangka, Pak. Terima kasih. Jadi intinya bahwa sampai sekarang undang-undang tidak memberikan ruang bagi penggantian anggota pimpinan KPK yang menghadapi permasalahan hukum dan harus diganti secara hukum menurut undang-undang KPK akan harus melalui proses seleksi. Oleh karena itu Presiden akan mengajukan perpu, akan menerbitkan perpu, intinya perpu tersebut adalah memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat anggota pimpinan KPK sementara, anggota sementara pimpinan KPK tanpa melalui proses seleksi karena situasi yang emergency. Jadi tadi seperti dikatakan bahwa Presiden, dua anggota KPK akan diterbitkan kepres pemerintahan sementaranya, kemudian juga diterbitkan perpu tentang kewenangan Presiden untuk mengangkat anggota sementara pimpinan KPK tanpa melalui proses seleksi dan perjuangan DPR, dan kemudian menerbitkan kepres untuk mengisi sebagaimana tadi sudah disebutkan nama-namanya oleh Pak Presiden. Saya kira itu saja, sudah ada, cukup ya. Terima kasih. Ya pemirsa itu tadi adalah suasana konvensi pers yang tadi juga terakhir kita saksikan, Mensesnek Pratikno menanggapi pertanyaan dari wartawan. Namun demikian kami dapat mengulang dari konvensi pers yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, ada tiga poin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait dengan polemik antara KPK dan Polri ini. Yang pertama adalah BG akan diganti dengan calon baru Kapolri yaitu Badrodin Haiti, dan kemudian nantinya calon baru Badrodin Haiti ini akan disampaikan, akan diajukan kembali ke DPR untuk kemudian mengikuti proses seleksi selanjutnya. Yang kedua kemudian Presiden Jokowi juga mengusulkan kepada Komjen BG untuk tetap berkontribusi kepada Polri dengan jabatan apapun. Poin yang ketiga disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah dari pemerintah sendiri menerbitkan kepres pemerintahan sementara kedua pimpinan KPK, lalu kemudian menerbitkan pula perpu pengangkatan anggota pimpinan KPK secara sementara. Ada tiga pimpinan KPK yang akan diangkat, yaitu yang pertama Taufikur Rahman Ruki, lalu yang kedua Indrianto Senoaji, dan kemudian yang ketiga adalah Johan Budi. Itu adalah poin-poin yang disampaikan Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Terima kasih telah menonton!